Di masa pandemi COVID-19 yang mulai melandai, BUMN akan berkolaborasi dengan pihak swasta agar tidak menjadi menara gading. Tapi ditegaskan Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir, kerjasama tersebut harus saling menguntungkan. Jangan sampai di BUMN ada oknum yang korupsi, ataupun pihak swasta merupakan pengusahaan naka. Ditemui di Bandung beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir, menyatakan untuk pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19, BUMN akan berkolaborasi dengan pihak swasta agar tidak menjadi menara gading. Tapi Erick Thohir menegaskan, dalam kerjasama tersebut jangan sampai daoknum yang korupsi di BUMN, ataupun pihak swasta yang nakal. Erick menyatakan, market Indonesia harus dijaga, jangan sampai menjadi pertumbuhan bangsa lain, tapi mayoritas harus untuk Indonesia. Bagus kan bagaimana justru di masa pandemi dan ekonomi akan tumbuh, kita BUMN bisa berkolaborasi dengan swasta. Jadi jangan menjadi menara gading. Tetapi kerjasamanya masih untung-untungan. Jangan juga di dalam BUMN ada oknum yang korupsi, tapi di suasananya juga jangan tipu-tipu. Jadi masih untung-untung. Menanggapi hal tersebut, Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyatakan, pihaknya berupaya mencegah adanya pengusaha yang nakal dengan menuangkan segala komitmen untuk mencegah kenakalan dalam MOU sebelum kolaborasi dilakukan. Perusahaan yang ditunjuk Apindo dalam berkolaborasi dengan BUMN pun sudah melalui asesmen. Nah, BUMN ini membuka diri untuk berkolaborasi dengan swasta. Pesan yang diulang-ulang tebus oleh Pak Menteri adalah jangan jadi pengusaha swasta yang nakal. Kesempatan ada, tapi jangan nakal. Artinya ya kita harus profesional, berkomitmen, itu. Pesannya itu terkait dunia usaha. Apindo sendiri. Apindo sendiri akan setiap pengawasannya, bu, ke anggotanya agar tidak jadi pengusaha yang nakal itu, bu. Kita pasti akan menuangkan segala sesuatunya di MOU ya, ketika kita memulai kolaborasi itu. Sehingga ada nanggur-nanggur yang akan menjaga mereka untuk melakukan kerjasama itu. Jadi tidak akan keluar dari MOU itu. Erick Thohir pun sempat menyatakan, karena adanya persaingan dengan provinsi lain, Jawa Barat harus bertransformasi, salah satunya dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut pun ditanggapi Ning Wahyu Astutik. Di masa pandemi COVID-19 yang sudah menurun, pengusaha tidak bisa hanya mengolah yang ada, tetapi harus mulai mencari investor. Karena tingkat pengangguran masih tinggi di Jawa Barat, lapangan kerja akan ditingkatkan. Untuk saat ini pihaknya baru banyak membuka yang bersifat padat karya, karena pengangguran di Jawa Barat paling banyak di level lulusan SMA. Salah satu lapangan kerja yang mulai dibuka yaitu di Cirebon pada sektor sepatu.